Anda kembali menyaksikan Pran-Pan News, kali ini bersama saya Andini Effendi, pemirsa setelah KPU menetapkan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang pemilu presiden, sejumlah usulan dan masukan dari relawan agar pasangan ini mampu bekerja dengan baik mulai bermunculan. Salah satunya adalah usulan sejumlah nama menteri di pemerintahan baru nanti. Bagaimana tanggapan Jokowi soal ini? Nama sejumlah orang yang diusulkan para relawan untuk masuk kabinet Jokowi JK ini dimasukkan dalam daftar yang bisa dilihat pada akun Facebook Jokowi Center. Ada banyak nama sejumlah maten pejabat senior dalam daftar itu, namun tak sedikit pula nama toko muda yang diusulkan seperti Andis Baswedan, Andriu Jayanto, dan Wahyu Susilo. Tercatat ada 34 jabatan menteri, di mana di tiap pos kementerian ada 3 yang disodorkan untuk dipilih para netizen. Namun netizen atau para pengguna internet juga bisa mengusulkan nama berbeda dari daftar usulan yang ada. Presiden terpilih Jokowi Dodo menghargai usulan relawan yang mengusung kabinet usulan rakyat. Tentan Wali Kota Solo ini mengatakan belum ada pembicaraan soal penyusunan kabinet pada pemerintahan mendatang. Sebagai pemegang hak prerogatif dalam penyusunan kabinet nanti, Jokowi mengatakan ada sejumlah syarat yang ia tetapkan untuk orang yang akan bergabung dalam kabinetnya nanti. Syarat itu antara lain, yaitu memelayani profesional dan bersih. Ya kriteria tentu saja, leadership-nya kuat. Ya punya kompetensi, baik secara manajerial dan mengerti manajemen administrasi, pemerintahan, ya kurang lebih lah. Pengawan politik Bimas Oki menilai usulan dari relawan ini sebagai hal yang positif. Bimas juga menilai ada keinginan dari Jokowi JK untuk menunjukkan bahwa dalam penyusunan kabinet nanti, keduanya tidak bisa didikti. Ini saya pikirkan gini, jadi kalau kita lihat pertama-tama itu yang menyuarakan adalah Jokowi Center kan. Lalu kemudian ada lagi beberapa website yang diinisiasi oleh para pendukung Jokowi dan itu artinya relawan. Dari situ kita lihat bahwa Jokowi atau Presiden terpilih Jokowi hendak menunjukkan kepada publik bahwa inisiatif yang dia lakukan seperti membangun sebuah kantor transisi lalu kemudian memilih nama-nama yang menurut dia pantas untuk dia lempar ke publik itu menunjukkan bahwa Jokowi, Presiden terpilih Jokowi itu memiliki otoritas yang 100% untuk menentukan bentuk pemerintahannya ke depan. Dan itu diraspor positif oleh publik. Dan saya lihat nama-nama di sana cukup baik ya, sekalipun itu dilakukan oleh relawannya Jokowi sebenarnya. Dan lalu di sini Presiden terpilih Jokowi memahami, mengetahui bahwa itu memang nama-nama yang harus diuji di depan publik. Dalam sejumlah kesempatan sebelum ditetapkan sebagai Presiden, Jokowi mengatakan koalisi yang dibentuknya bukanlah koalisi bagi-bagi kekuasaan termasuk dalam hal penyusunan kabinet mendatang.